Assalamualaikum Rintang Atnat akan mengerjakan latihan agama Islam Tadi sudah mendengarkan materi Dan juga, iya, atau sudah mendengarkan materi sekarang Atnat akan mengerjakan latihan agama Islam Tanggal 13, yang diberikan tanggal 13 Agustus 2021 Atnat akan mengerjakan latihan penerapan dari hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah Soal yang pertama Saya yakin Soal pertama, pernyataan yang pertama ya Saya yakin kalau saya jujur, saya akan dipercaya orang lain Ya, atau tidak Yang mana, saya yakin kalau saya jujur, saya akan dipercaya orang lain Itu Pernyataan yang kedua Saya yakin bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan Apakah ya, atau tidak Yang mana, saya yakin bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan Itu Pernyataan yang ketiga Saya percaya bahwa orang yang jujur tidak akan Sebentar, tidak akan memiliki teman Ya, atau tidak Tidak, saya percaya bahwa orang yang jujur tidak akan memiliki teman Ya, atau tidak Itu Pernyataan yang keempat Pernyataan yang keempat ya, dengerin Saya meyakini bahwa apabila suatu daerah dipimpin oleh orang yang amanah pasti akan maju Ya, atau tidak Ya, atau tidak Yang mana jawabannya Gitu Gitu Pernyataan nomor 5 Saya meyakini bahwa amanah itu harus ditegakkan Ya, atau tidak Saya meyakini bahwa amanah itu harus ditegakkan Mana Itu Oke Pernyataan yang keenam Saya meyakini bahwa akibat saya ingkar janji Saya akan dipilih dalam pemilihan ketua kelas Apakah ya atau tidak Saya meyakini bahwa akibat saya ingkar janji Saya akan dipilih dalam pemilihan ketua kelas Pernyataan yang ketujuh Saya meyakini orang yang bersungguh-sungguh Pasti akan mendapatkan hasil yang baik Apakah ya atau tidak Saya meyakini orang yang bersungguh-sungguh Pasti akan mendapatkan hasil yang baik Itu Pernyataan kedelapan Saya meyakini bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh Kadang-kadang juga beruntung Saya meyakini bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh Kadang-kadang juga beruntung Ya atau tidak Ya Itu Pernyataan ke sembilan Saya meyakini bahwa Allah membenci orang yang istiqomah Karena Allah sudah mengatur semuanya Ya atau tidak Saya meyakini bahwa Allah membenci orang yang istiqomah Karena Allah sudah mengatur semuanya Yang mana jawabannya Yang mana jawabannya Ya Itu Pernyataan ke sepuluh atau terakhir Yang bagian pertama Saya meyakini bahwa karena saya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Maka saya dipercaya untuk terus memimpin kelas Ya atau tidak Saya meyakini bahwa karena saya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Maka saya dipercaya untuk terus memimpin kelas Yang mana Ya atau tidak jawabannya yang mana Satu dua tiga jawabannya yang mana Itu Sekarang kita lanjut yang Romawi 2 pilihan ganda Pilihlah salah satu jawaban yang benar Apakah A, B, C, atau D Soal yang pertama Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya Kutipan ayat tersebut merupakan dasar perilaku Yang mana Yang mana jawabannya Sudah tidak ganti Soal nomor dua Perhatikan pernyataan berikut ini Pernyataan pertama Akan dipercaya orang lain Pernyataan kedua Mendapatkan banyak teman Yang ketiga Mendapatkan banyak harta Yang keempat Yang keempat Akan selalu bersama Allah SWT Nah pertanyaannya Yang termasuk Hikmah perilaku jujur adalah Yang keempat Akan dipercaya orang lain Akan selalu bersama Allah SWT Yang D Akan dipercaya orang lain Mendapatkan banyak harta Akan selalu bersama Allah SWT Yang mana yang termasuk hikmah perilaku jujur Apakah A, B, C, atau B Yang mana Yang mana itu Yang mana Ayo satu Dua Tiga Jawaban Yang mana Sudah Soal nomor tiga Roshid disuruh ayahnya pergi ke warung Untuk membeli beras dan minyak goreng Roshid diberi uang sebesar 20 ribu Dan masih ada kembalian 2 ribu rupiah Uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ayahnya Perilaku yang ditunjukkan oleh Roshid merupakan contoh A Jujur B Boros C Empati D Istiqomah Yang mana Perilaku Roshid tadi termasuk contoh apa Sudah gak ganti lagi Soal nomor empat Di bawah ini Perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah A Teman menitipkan air Ia meminumnya sedikit B Meminjam barang Lalu ia mengembalikannya C Berkata sejujurnya kepada orang tuanya D Menghormati dan mentaati orang tua dan guru Di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah A Teman menitipkan air Ia meminumnya sedikit B Meminjam barang Lalu ia mengembalikannya C Berkata sejujurnya kepada orang tuanya D Menghormati dan mentaati orang tua dan guru Yang mana Apakah A B C Atau D Yang mana Yang mana Ya itu Soal nomor 5 Berikut ini hikmah dari sifat amanah kecuali A Disenangi teman-teman B Disanjung teman-teman C Dihianati teman D Dipercaya orang lain Berikut ini hikmah dari sifat amanah kecuali Berarti yang bukan ya A Disenangi teman-teman B Disanjung teman-teman C Dihianati teman D Dipercaya orang lain Yang mana Yang mana jawabannya Ganti lagi enggak Apakah A B C Atau D Sudah Sudah Soal nomor 6 Ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita Sikap kita seharusnya A Menolak Karena tidak mampu B B Menerima meskipun tidak mampu C Menerima dan menjalankan sesuai kemampuan D Menghargai kepada yang memberi tugas Ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita Sikap kita seharusnya A Menolak karena tidak mampu B Menerima meskipun tidak mampu C Menerima dan menjalankan sesuai kemampuan D Menghargai kepada yang memberikan tugas Yang mana Sudah Jawabannya Soal nomor 7 Orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku A Sabar dan rendah hati B Tekun dan ulet C Selalu memaafkan D Tidak sombong Orang yang memiliki sikap istiqomah akan melakukan perilaku A Sabar dan rendah hati B Tekun dan ulet C Selalu memaafkan D Tidak sombong Yang mana Yang istiqomah Sikapnya yang mana Perlakunya yang mana Dilihat dong Apakah A B C Atau D Sudah Itu jawabannya Soal nomor 8 Hikmah memiliki sifat istiqomah adalah A Makan dipercaya oleh orang lain B Tercapai apa yang diinginkan C Menambah persaudaraan D Menjadi orang yang pandai Hikmah memiliki Selalu melaksanakan sholat tepat waktunya C Belajar dengan sungguh-sungguh D Selalu menaati peraturan yang ada di sekolah Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqomah adalah A Selalu taat kepada Allah SWT B Selalu melaksanakan sholat tepat waktunya C Belajar dengan sungguh-sungguh D Selalu menaati peraturan yang ada di sekolah Yang mana Hmm Ya Ganti Soal nomor sepuluh Atau soal yang terakhir Menjaga tubuh Agar selalu sehat Dan terus bersyukur Kepada Allah SWT Adalah jenis amanah Kepada A Allah SWT B Manusia C Diri sendiri D Binatang Menjaga tubuh Agar selalu sehat Dan terus bersyukur Kepada Allah SWT Adalah jenis amanah Kepada A Allah SWT B Manusia C Diri sendiri D Binatang Yang mana jawabannya 1, 2, 3 Yang mana jawabannya Ganti lagi enggak